Intro Vertigo Disclaimer ya Saya menjelaskan vertigo ini dalam rangkaian kompetensi dokter umum Tapi untuk lebih lanjutnya ketika ada butuh pemeriksaan Terutama yang sentral atau keluarnya berulang Anda harus dirujuk ke dokter spesialis saraf Disclaimer Dan sebelum memulai edukasi ini Alangkah baiknya kita memenuhi atau memenuhi kebutuhan cairan kita Saya mempercayakan pilihan sehat saya pada lemineral Karena mengandung mineral esensial yang berguna begitu bu Dalam kategori ini saya tujuannya edukasi adalah Mengenalkan hal-hal ini pada masyarakat atau orang awam Agar paling tidak bisa mengerti dan tidak mendiagnosa dirinya sendiri Dan tahu apa yang mereka harus lakukan Jadi pada dasarnya vertigo itu adalah sebuah hal yang bisa terjadi pada setiap manusia Yang bisa dilakukan penanganannya di paskes tingkat D Kayak rumah sakit tingkat D, C, B, A Atau bahkan puskesmas atau klinik peratama sekalipun Kompetensinya itu masih kompetensi dokter umum Tapi ketika terjadi perulang kali Dan ternyata ada gangguan atau abnormalitas pada beberapa organ di tubuh Terutama otak dan kepala nih Itu harus dirujuk ke dokter spesialis saraf dan telinga THT Loh kok bisa THT? Nanti ada jawabannya Jadi vertigo itu dibedakan menjadi dua Hal besar Pertama adalah vertigo yang disebut perifer Yang kedua adalah sentral Jadi kalau kalian tahu perbedaannya Manusia itu ada sebuah hal mukjizat Bukan mukjizat Sebuah hal yang dibentuk Yang Allahualam kita tidak mengerti caranya bagaimana Itu yang tahu cuma Allah yang maha kuasa yang buat Kita itu tahu kan Oh, gue lurus Bener kan? Gue lagi duduk Bener? Gue lagi Ini kemana? Miring kiri Ini miring kanan Jadi hebatnya manusia Kita itu tahu tubuh kesimbangan kita itu gimana Paham ya? Maka ketika kesimbangan kita terganggu Kayak di pesawat Muter-muter kita akan Rasanya pengen muntah Karena di bagian ada dua hal yang mengatur hal ini Satu kesimbangan di perifer Itu diatur di deket telinga Ya Jadi di belakang telinga gini Ada sebuah nervus atau saraf Yang isinya tuh kayak Kecil-kecil-kecil gini Kalau di zoom Terus ada cairannya Cairan ini yang kayak seolah-olah mengatur Ini di bagian belakang telinga ini Yang mengatur kayak Oh lu lagi miring kanan nih Paham ya? Nah di bagian tengah Itu ada di bagian cerebellum Ya Cerebellum Itu alasan kenapa Kok otak bagian belakang Atau bun-bun tidak boleh dipukul Kalau ditinju atau eme-me Sekalinya dipukul Kesadaran lu Sama kesimbangan lu langsung hilang Clear ya? Nah Ketika terjadi gangguan Pada air yang bisa berubah-rubah ini Dan pada serabut kecil-kecil Yang kalau Di zoom tuh Kelihatan kecil-kecil Ya Itu akan menyebabkan Manifestasi kebingungan Kesimbangan pada tubuh Jadi kayak dia tuh kayak muter-muter Anjing gue duduk tapi kok muter-muter ya? Itu karena cairannya di dalam sini tuh muter-muter Jadi akhirnya tubuh kita menyampaikan bahwa Kita tuh gak seimbang lagi muter-muter juga Akhirnya timbul manifestasi Mual Muntah Dan nistakmus Nistakmus tuh matanya gitu Muter terus Muter Bukan kerasukan Ya Saya tuh heran ya Kalau tiap penyakit tuh Sini demat, demit, demat, demit Anda tuh manusia Harusnya takutnya bukan sama setan Takutnya sama Tuhan, sama Allah Tam kan itu coy Takut sama setan dulu Mual-muntah Mual-muntah Nistakmus tuh muatannya gerak Ada horizontal tuh perifer Kalau yang atas bawah tuh yang sentral Terus Dia tidak bisa duduk Kadang ada yang lega sama berdiri Ada yang lega sambil tiduran Ada yang tiduran tuh matanya terbuka Intinya mual-muntah rasa berputar Jadi rasa berputar Pusing Jadi pusing sama sakit kepala tuh berbeda Nah bedanya Kalau di perifer itu Gejala ini muncul Terkait dengan Satu hal Yaitu Perubahan Posisi Jadi kalau anda Berubah posisi Kayak anda dari tidur Ke berduduk Dari duduk ke berdiri Terus miring 45 derajat Gejalanya tuh baru muncul Itu yang dinamakan vertigo perifer Obat-obatnya mungkin kalian sudah tahu Tapi obat-obat itu meringankan gejala Nah jika ini muncul berkali-kali Dan sangat mengganggu Maka dokter umum harus merujuk ke SPS Kalau gejalanya ini doang Tapi ternyata pada beberapa manusia Ada yang disebabkan oleh karena infeksi telinga Karena seperti kita tahu Yang perifer ini di belakang telinga Ada yang namanya manier disease Jadi ada kerusakan suatu hal pada telinga Yang menyebabkan gejala ini muncul Ya Ada kerusakan gendang telinga Atau cokean misal Itu juga bisa menyebabkan vertigo Kerusakan gendang telinga Atau tinnitus juga bisa jadi Diraber sama THT Kalau ada manier disease Atau kelainan pada telinga Karena nervusnya barengan Nah Pada vertigo sentral Ini agak sulit Kenapa? Karena gejalanya ditambah satu lagi Pada 20% orang sampai 30% orang Itu disertai oleh migraine With aura Aura itu adalah bukan aura Tapi aura disini adalah Gejala-gejala Kalau kena cahaya Gejalanya tambah parah Jadi misalnya ada cahaya studio Kena ke saya Tiba-tiba saya jadi pusing Ya Terus nyeri hebat pada kepala sebelah Kalau kena cahaya tambah pusing Tambah mual, tambah muntah Ini dinamakan vertigo sentral Dan ini perawatannya Harus ke SP Sarab Dicek aktivitas otaknya Karena biasanya vertigo sentral Itu penyebabnya adalah Sebuah hal di otak Dan pada sistem sarah pusat Jadi vertigo sentral Itu gejala dari penyakit yang lain Kemungkinan besar Tapi yang menentukan adalah Spesialis saraf Wah saya vertigo dok Karena banyak cicilan Itu bukan vertigo Dan vertigo Perifer ini sifatnya adalah Kambuhan Kambuhan Dah Pasti kambuhan Kenapa? Beta histin itu hanya meredakan gejala Apalagi pada orang yang sudah ada Riwayat infeksi telinga Riwayat trauma pada telinga Ini pasti kambuhan Nah ini untuk sekilas menyebabkan vertigo Apakah kekurangan cairan bisa menyebabkan vertigo? Bisa Dehidrasi Tapi cenderung yang kesentral Hipotensi itu bisa menyebabkan migrin Migrin bisa memacu dari vertigo Jadi Dan akhirnya jadi sinkop ujungnya Jadi fasofagal Jadi karena dia ada hipodehidrasi Terus respon fasofagalnya kepancing Airnya jadi pusing Dan akhirnya menyebabkan vertigo yang berujung pada sinkop Sama aja kan Sama aja Anemia sama aja Darah itu apa sih? Dehidrasi itu apa? Kekurangan? Kalau kekurangan sel darah merah Baru disebutnya itu adalah anemia Paham? Terus kamu tambahin gitu sel darah merahnya Tanpa tambahin airnya Ini nih orang-orangnya gini nih Kalau vertigo ini kadang-kadang fermentasi Masa kemana tuh? Fermentasi keopok Jamu apa? Itu mabuk goblok Ya sama aja ketika kamu Kan ini ingat sistem saraf? Sentral Dengan adanya manipulasi obat Alkohol Ini akan mempengaruhi sistem saraf? Pusat Kesadaran Disini Jadi jawabannya vertigo apa? Nah berarti artinya Kalau kamu sering memakai obat-obatan Yang mempengaruhi alam bahasa Mempengaruhi kesadaran Kayak alkohol Bukan alkohol dan obat-obatan Berarti yang rusak apanya? Bukan hanya saraf Yang rusak apanya? Kalian tuh udah didengerin loh Saya kayak dosen Saya ulang lagi nih ya Otak Ya? Paham? Jadi pada orang yang dengan bangga Saya alkohol Terus saya intoksika Saya sering kobam Ya kan? Lu cek aja besok otaknya kayak apa Mengecil tuh pasti saraf belumnya Classy-nya pada otak tuh banyak Maka saya tuh heran Anda tuh boleh Melakukan hal seperti itu Ngobat Alkohol Madat Ngombe Sampai kehilangan kesadaran Tapi Anda tuh sebenarnya Mengurangi jatah humor Anda Di masa tua Maksudnya gini loh Takdir tuh kan di tangan Allah ya Cuman kalau lu udah dikasih kehidupan Yang jaga dengan baik-baik Kalau lu udah pernah mencoba Dan lu tahu tuh buruk Ya gak usah dilanjutin Ya Kalau mati gak apa-apa Lu gak ngerepotin orang Tapi kalau setengah mati Lu ngerepotin keluarga Lu karena kesalahan di lu sendiri Temen saya yang mabuk-mabuk kan hidup Sampai tua Ya lu hitung aja bro Minumnya berapa per hari Dua gelas Lu minum moplosan Jamur letong Ya kalau hidup Ya kalau setengah hidup gimana Paham? Makanya oleh karena itu Kalau ada kejalan seperti ini Tujuan saya yang terangin adalah Jangan mendiagnosa sendiri Kalau kalian sudah tahu Oh ketiap aku Dari duduk ke berdiri Dari bangun ke duduk vertigo Oh berarti aku perifer Masih bisa pakai betahistin Wah aku sama migren ya dok Ya udah langsung ke spesialis Dokter umum Terus minta rujukan ke dokter saraf Wah aku ada riwayat Gendang telinga pecah Telingaku cokain Oh berarti kamu ada riwayat perifer Berarti harus ke THT dulu Benerin telinganya Itu aja kalau dari saya Sampai jumpa di edukasi berikutnya Sampai jumpa di edukasi berikutnya Sampai jumpa di edukasi berikutnya